Halo, penggemar teknik audio Kali ini saya akan Membahas soal offset null Atau gelinciran output Pada video yang lalu Beberapa video sudah saya jelaskan Kenapa ada gelinciran Terjadi karena Perbedaan DC Input terhadap ground Di bagian input Disitu kan ada transistor-transistor Ini bagian input Kemudian ini bagian driver Dan buffer Sudah saya jelaskan Ini bagian end Namanya Atau disebut juga bagian final N Oke ya Sekarang kita Pahami Gelinciran yang terjadi Itu tidak akan melebihi dari 0,5V Tegangan DC Yang ada di output Apabila amplifier tersebut normal Tidak akan melebihi 0,5V Ya Pahami itu yang pertama Saya sudah jelaskan Bahwa Gelinciran itu terjadi Karena jiwa Masing-masing aparat Terdepan ini berbeda Jiwa mereka adalah HFE Dalam bahasa kita Diartikan Sebagai HFE tersebut Faktor Penguatan Transistor Junction Nanti kita jelaskan Ragam-ragam Transistor itu Ada Junction Ada FED Ada IGBT Dan lain sebagainya Nah itu kita bahas nanti Kita sekarang bicara Secara globalnya aja ya Nah Nah ini kita katakan Differential input Anda nanti bisa ketemu Yang seperti ini Ada 4 di depannya Berdekatan Atau cuma ada 2 Nah jadi Bagian depan ini Ada namanya Single Differential Ada juga namanya Double Differential Untuk Membedakan mereka Gampang Ya Nah itu Kaitannya nanti Ada Video Khusus Bagaimana Menggambar Sketch PCB Atau amplifier Apapun Ya Yang kita temui Kita ingin gambar Sketch Misalnya Nah Jadi langkah Pertamanya itu Yang kita cari Dan kita gambar Adalah Kepalanya Bagian terdepannya Nah itu yang Yang Dari sana Nanti kita Mengembangkan Garis-garisnya itu Untuk yang lainnya Yang penting Kita paham Ya Bahwa amplifier itu Terdiri Dari Ingat itu ya Dari Bagian Input Atau Pre-Aimnya Ya Kemudian ada Bagian Driver Ya Nah Di dalam Driver itu Nanti ada Buffer Ada juga Sekalian Setelan Untuk Bias Transitor Pinal Nah itu Yang penting Yang perlu Kita pahami Jadi Tahapan-tahapannya Dalam Menggambar Sketsa Udah kita Jelaskan Ya Jadi Agar tidak Agar Bekerja Itu Tidak Membingungkan Nanti Jadi Kita harus Bekerja Secara Sistematis Ya Agar Kita Tidak Jadi Pusing Sendiri Ya Oke ya Sekarang Saya jelaskan Disini Membedakan Ciri-ciri Single differential Dengan Double differential Ya Untuk Single differential Kita Perhatikan Resistor Emitor Ini Ya Nah kita kan Sudah lihat Satu transistor Ada yang kecil-kecil Misalnya Berdekatan Nah kita Kita cari tahu Yang mana Emitornya Untuk mencari Tahunya Biasanya Kita Gampang Aja Kita lihat Ada resistor Resistor Yang sama Ya Resistor Yang sama Kemudian Ujungnya Dia Bersatu Ya Nah itu Kita pastikan Bahwa dia Itu adalah Emitor Oke Karena Karena kalau Kolektornya Tidak selamanya Disini ada Yang Yang sama Dia Boleh jadi Nanti kolektornya Ini Malah yang satu Tidak ada Resistornya Dia langsung Ya Nah Jadi Artinya Anda perlu Melihat Ujungnya Itu yang Dua transistor Terdekat Itu mana Yang sama Resistornya Ukurannya Sama Kemudian Mereka Menyatu Ya Berarti Anda Sudah Menemukan Satu Single Differential Nah Kalau Anda Lihat Lagi Ada Lagi Yang Lain Yang Model Begitu Berarti Anda Sudah Menemukan Lagi Satu Single Nah Kemudian Kalau Disana Terdapat Dua Pasang Demikian Anda Lihat Lagi Basisnya Ciri Cirinya Kalau Double Differential Ciri Cirinya Itu Masing-masing Pasangan Itu Nanti Basisnya Disatukan Nah Anda Lihat Di gambarnya Kan Nah Ini Disatukan Ya Oke Paham Cira-cira Ya Nah Itu Nanti Yang Basis Yang Salah Satu Apakah Ini Apakah Ini Nah Kalau Ini Namanya Ini Input Non Inverting Kalau Kalau Ngambilnya Dari Sini Nantinya Input Inverting Inverting Yang ini Salah Terbalik Saya Kalau Kalau Yang Ini Ini Adalah Input Inverting Artinya Membalikkan Ya Membalikkan Dimana Letak Pembalikannya Nah Pembalikannya Itu Disini Kan Masuk Basis Kolektor Nah Kan Ini Yang Untuk Menyuplai Bagian Belakang Nah Sinyal Disini Dengan Yang Masuk Itu Berbeda 180 Derejat Nah Makanya Dinamakan Dia Dibalikkan Jadi Kalau Yang Sini Ayunannya Amplitur Ke Atas Nah Di Kolektor Ini Nanti Ayunannya Itu Ke Bawah Ya Jadi Makanya Dia Disebut Input Inverting Ya Kalau Yang Ininya Ini Non Inverting Namun Masalah Inverting Dan Non Inverting Ya Tidak Usah Diperhatikan Ya Untuk Rangkaian Amplifier Begini Ya Kita Baru Memperhatikan Inverting Atau Tidak Apabila Kita Bekerja Dengan Namanya Op M Operasional Amplifier Di Dalamnya Itu Kan Ada Amplifier Juga Nah Itu Kakinya Memang Dibedakan Ya Dan Cara Kombinasi Penggunaannya Juga Berbeda Nantinya Ya Nah Itu Dalam Video Lain Nanti Akan Kita Bahas Ya Sekarang Anda Sudah Paham Kira-kira Ya Ciri-ciri Differensial Apa Itu Yang Single Apa Itu Yang Double Ya Nah Kaitannya Terhadap Offset Null Ya Kalau Dia Misalnya Terserah Apakah Dia Single Apakah Dia Double Differensial Ya Itu Kondisi Gelinciran Di luar Sini Di Output Ya Itu Tidak Bisa Ya Secara Statis Secara Statis Mungkin Bisa Di Dipengaruhi Ya Artinya Kita Usahakan Agar Sekecil Mungkil Kalau Tadinya Misalnya 0,2 Ya Nah Dengan Penambahan Komponen Pasif Eksternal Mungkin Bisa Eh Bukan Bukan Itu Akan Bisa Dilakukan Ya Namun Ketika Mereka Sudah Bekerja Itu Kondisi Aslinya Akan Kembali Terjadi Gelinciran Itu Akan Kembali Timbul Karena Sudah Saya Jelaskan Pada Video Sebelumnya Karena Gelinciran Di luar Ini Jiwa Mereka Yang Menentukan Bukan Eksternal Mereka Ya Paham Kira-kira Ya Nah Sekarang Solusinya Kita kan Menggunakan Komponen-komponen Lepas Ya Yang Satu-satu Artinya Itu jiwanya Kan Berbeda-beda Ada Jiwanya Itu 100 Kali Ada Yang Jiwanya 200 Kali Ada Yang Tahan Temperaturnya Sampai Sekian Nanti Terjadi Perubahan Bocoran Di dalamnya Itu Semuanya Karakter Yang Harus Dipahami Oleh Tingkat Expert Ya Tingkat Expert Kalau Bagi Pemula Atau Hobi-hobi Yang Gak Perlulah Ya Gak Perlu Dipahami Masalah Karakter Transistor Apakah Dia Cuma Ada Yang Perlu Nanti Dipahami Nanti Kita Ulas Apakah Dia Ingin Kita Gunakan Untuk Frekuensi Sound Sistem Atau Frekuensi Tinggi Radio Ya Atau Misalnya Untuk Controller Catu Daya Dan Sebagainya Nah Itu Ada Karakter Masing Masing Nanti Akan Kita Jelaskan Ya Yang Paling Terpenting Untuk Kita Sebagai Membuat Amplifier Audio Ya Mungkin Kita Memilih Usahakan Ini Yang Bagian Terdepan Ya Yang Spesifik Untuk Audio Ya Nah Kalau Yang Bagian Belakang Boleh Kita Gunakan Yang Umum Ya Namun Bukan Berarti Bagian Depan Ini Tidak Boleh Menggunakan Bagian Umum Nah Itu Nanti Bedanya Kualitas Ya Kualitas Jadi Kita Dalam Bekerja Untuk Menghasilkan Kualitas Kita Harus Menggunakan Komponen Yang Tepat Ya Kan Begitu Oke Sekarang Bagaimana Caranya Untuk Membuat Kalau Gelincirannya 0,2 Jadi Kita Satu Cara Cuma Ada Satu Cara Ya Satu Cara Itu Terbagi Dua Tapi Pada Dasarnya Ya Sama Ya Artinya Tujuannya Sama Cara Pertama Ya Kita Gunakan Komponen Komponen Lepas Ini Kita Beli Yang Komponen Khusus Ada Dijual Di Online Di Daerah Eropa Ya Kita Beli Yang Kembar Dalam Satu Rumah Itu Dia Kembar Ya Nah Itu Karakternya Akan Sama Persis Karena Dia Kembar Kalau HFE Yang Satu Seratus Yang Satu Lagi Itu Pasti Seratus Nah Itu Kalau Terjadi Perubahan Temperatur Ya Dua Duanya Akan Seragam Nah Jadi Itu Kelebihannya Transistor Itu Harganya Lumayan Mahal Ya Nah Namun Bukan Harganya Mungkin Yang Jadi Masalah Ya Keberadaannya Itu Susah Didapat Ya Oke Ya Nah Sekarang Cara Yang Simple Murah Meriah Ya Kita Tinggal Pilih Aja Yang Mana Ya Kalau Dia Single Pilih Yang Kanan Aja Misalnya Yang Ini Ya Kita Ganti Dengan Transistor Yang Lain Ya Kita Ganti Aja Dua Kali Atau Tiga Kali Ganti Ya Saya Jamin Ini Akan Pasti Ketemu Mana Yang Lebih Rendah Ya Mana Yang Lebih Rendah Kalau Dia Empat Disini Double Diferencial Ya Silahkan Ganti Pilih Salah Satu Yang Mana Yang Sini Boleh Yang Sini Boleh Yang Sini Boleh Jadi Gantinya Tetap Aja Kalau Pilih Sini Yang Ini Aja Diganti Terus Ya Sampai Ketemu Gelinciran Yang 0,001 Kan Begitu Ada Nantinya Skema Skema Amplifier Umumnya Yang Menggunakan Op M Bagian Depannya Itu Biasanya Sudah Terjamin Offset DC Input Dan Gelinciran Output Sudah Terjamin Otomatis Nanti Tidak Ada Bunyi Jeduk Disini Dan Kemudian Offset 0 Nya Sangat Kecil Ya Saya Sudah Berikan Di Grup Pripat Di Grup Saya Sudah Berikan Itu Memang Itulah Bedanya Kalau Kita Menggunakan Bagian Input Itu Apabila Menggunakan Op Am Op Am Kalau Kita Menggunakan Yang Komponen Lepas Begini Itu Bisa Terjadi Nanti Gelinciran Sudah Saya Beritahu Cara Yang Murah Untuk Gelincir Ini Offset 0 Menjadi Sangat Kecil Proses Prosesnya Tadi Kenapa Kok Kita Ganti Ganti Yang Satu Karena Gelinciran Ini Terjadi Karena Selisih Jiwa Ini Jiwa Mereka Itu Jadi Kalau Kita Ganti Ganti Salah Satu Dari Mereka Kita Ganti Ganti Beberapa Kali Kita Itu Sebetulnya Berusaha Menemukan Keseimbangan Di antara Mereka Secara Matematika Itu Ada Dalilnya Ada Dalilnya Tambah Kurangnya Sehingga Menyebabkan Mereka Jadi Kompak Jadi Balans Otomatis Disini Akan Kecil Nah Paham Ya Kira-kira Nah Kemudian ini Terkait dengan Video yang ini Ya Masalah Offset Null Ya Ingin saya Katakan Bahwa Offset Null Itu Adalah Salah satu Faktor Dalam Syarat Internasional Kualitas Amplifier Salah Salah satu Syarat Tapi Dia bukan Syarat Utama Yang Harus Dicek Dicek Cek Ini Output Cek Oh Enggak Enggak Ya Saya Kasih Tahu Ya Banyak Amplifier Buatan Eropa Atau Jepang Yang Sangat Berkualitas Bunyinya Dinamikanya Tinggi Bunyinya Hangat Ketebalan Middlenya Bagus Belum Mampu Negeri Kita Memproduksi Yang Demikian Belum Mampu Namun Lucunya Bukan Lucu Kalau Saya Sudah Biasa Itu Ketemu Yang Demikian Sudah 40 Tahun Ya Itu Kelinciran Outputnya Itu Lebih Dari 0,2 Kadang 0,25 Ya Tapi Bunyinya Sangat Oke Ya Nah Paham Ya Kira-kira Ya Jadi Ada Faktor Yang Lebih Posisinya Itu Di Atas Daripada Masalah Opsi 0 Nah Apa Itu Nanti Akan Saya Bahas Dalam Video Video Khusus Tentang Itu Namun Biar Tidak Penasaran Saya Akan Kasih Tahu Ya Kunci Utama Amplifier Itu Yang Paling Utama Adalah Linearitas Ya Itu Nanti Akan Saling Terkait Ya Nanti Akan Saya Jelaskan Semua Apa Hubungannya Sambungannya Dengan Masalah Kestabilan Semua Ya Jadi Linearitas Itu Yang Pertama Pemilihan Ketepatan Komponen Jangan Kita Gunakan Komponen Power Supply Untuk Audio Itu Namanya Linearitas Nah Kemudian Faktor Damping Faktor Damping Apa Itu Faktor Damping Misalnya Begini Ada Misalnya Gebukan Sinyal Dari Depan Masuk Nah Di output Ini Begitu Gebukan Itu Selesai Output Harus Selesai Artinya Jangan Keterusan Jangan Ada Sisa Ada Sisa Arus Nanti Dia Harus Membenahi Diri Lagi Kembali Ke Posisi Semula Artinya Dia Telat Nah Itu Faktor Damping Sering Terjadi Dia Dia Akan Kedodoran Apabila Beban Terlalu Berat Ya Beban Terlalu Berat Ya Namun Ada Solusinya Jadi Bagaimana Solusinya Itu Ya Meningkatkan Faktor Damping Salah Satu Untuk Memperkokoh Faktor Damping Ya Adalah Memparalel Transistor Final Tapi Memparalelnya Jangan Jorjoran Juga Sampai Rangkap Tiga Rangkap Empat Ya Sini Tiga Sini Tiga Ya Kita Harus Pakai Logika Harus Pakai Teknik Harus Pakai Kecentuan Yang Benar Ya Nah Mereka Kan Butuh Arus Di Basisnya Siapa Yang Memberi Buffer Bagaimana Buffer Ini Nanti Tidak Terpengaruh Dan Lain Sebagainya Nah Itu Panjang Ceritanya Ya Jadi Masalah Kualitas Amplifier Itu Bukan Masalah Yang Ringan Bukan Masalah Yang Sepele Ya Fabrik Amplifier Di Habiskan Biaya Triliunan Setiap Tahun Untuk Riset Terus Ya Nah Jadi Saya ulangi Lagi Masalah Utama Di Dalam Membuat Amplifier Itu Adalah Persoalan Faktor Lineritas Kemudian Faktor Damping Kemudian Faktor Kestabilan Kestabilan Itu Maksudnya Seperti Ini Ada Zener Ya Jadi Kerja Basisnya Itu Ya Itu Akan Tetap Ya Seperti Ini Ya Ini Basisnya Ini Basisnya Akan Tetap Kalau Dia Tetap Maka Arus Untuk Suplai Ke Bagian Diferensial Itu Akan Konstan Bagus Ya Nah Itu Namanya Kestabilan Nah Setelah Itulah Nanti Baru Ada Namanya Offset Null Nah Kira-kira Paham Ya Tadi kan Sudah Saya Bilang Ada Produk Amerika Atau Jepang Yang Sangat Hebat Offset Null Tinggi Tidak Masalah Cuma Cuma Negeri Wakanda Aja Yang Ada Menakut Nakuti Dengan DCO Jadi Kalau Merakit Amplifier Itu Harus 0 0 Sibuk Semuanya Itu Ya Pada Pada Bela-belain Beri tester Digital Untuk Ngukur Setan DCO Itu Itu Namanya Tolol Yang Dipengaruhi Oleh Para Kantau Oke Semoga Bermanfaat Oke